Yang berikutnya ada seorang pria asal Bantul, Yogyakarta yang sukses membuat robot transformer dari Onderdale Motor Bekas. Ini satu buah robot dibanderol dengan harga hingga puluhan juta rupiah. Nah, kalau di kota Depok, Jawa Barat, ada pengrajin ketapel lokal yang produknya mampu menembus ke sejumlah negara-negara tetangga hingga ke Eropa. Wow, keren ya? Siapa yang mengira robot setinggi 3 meter ini dibuat dari Onderdale Sepeda Motor Bekas? Adalah Eri Sudarmono warga gilangan Kabupaten Bantul yang membuatnya. Awalnya, Eri mendapatkan tawaran dari rekannya untuk membuat robot dari bahan galvanis. Namun, bermodalkan kreatifitasnya dan kemampuan otodidak, Eri justru kemudian mendapatkan ide membuat robot dari Onderdale Motor Bekas yang tidak lagi terpakai. Ternyata, ide tersebut justru membuat pemesannya senang dan kemudian meminta Eri untuk membuat robot lainnya. Untuk mendapatkan bahan baku, Eri harus rajin berburu motor bekas di pasar-pasar loak. Satu robot ini saya bikin dengan bahan 5 unit motor yang plastik saya tidak gunakan karena itu sudah rusak. Yang saya pakai besi sama aluminiumnya saja. Untuk satu robot ini saya harga dengan Rp. 25 juta sampai Rp. 60 juta. Kreatifitas dan jerih paya Eri ternyata berbuah manis. Meski pandemi membuat ekonomi lesu, namun robot-robot buatan Eri banyak diminati masyarakat. Di antaranya sebagai aksesoris kafe dan koleksi pribadi. Bahkan, robot Eri juga diminati oleh pemesan dari sejumlah negara di antaranya Jerman dan Tiongkok. Nah, yang ini juga diminati pembeli dari luar negeri lho. Ketapel. Sebuah permainan yang saat ini mulai terpinggirkan zaman tergerus canggihnya teknologi masa kini. Namun, hal tersebut tidak membuat seorang pengrajin katapel di kota Depok, Jawa Barat, patah arang. Chona Yeo, pria berusia 34 tahun ini telah bergelut dalam produksi katapel lokal sejak 3 tahun silam. Perjuangannya pun tidak sia-sia. Produk buatannya kini digemari penghobi katapel, bahkan diekspor hingga ke Eropa. Untuk harga katapel yang ia jual bisa mencapai jutaan rupiah sesuai dengan bahan-bahan yang digunakan dan tingkat kesulitannya. Yang dari katapel solid seperti ini, harganya pisahkan dari Rp150.000 sampai Rp2 jutaan yang materialnya sudah high quality. Itu untuk harga lokal. Tapi kalau biasanya ada pemesanan dari luar negeri, untuk yang seperti ini mungkin harganya bisa jadi dua kali lipatnya. Artinya Rp4 juta ya Bang? Ya, sekitar Rp4 jutaan. Kalau yang tadi Bang? Kalau ini mungkin di luar negeri itu bisa sekitar Rp750.000 sampai Rp800.000-an. Pemasarkan katapel buatannya, ia kerap mengikuti perlombaan antar komunitas. Berbagai prestasi tingkat nasional diraih dengan katapel buatannya sendiri hingga meningkatkan harga jual produk buatannya. Tim Liputar, CNN Indonesia